Pemirsa nama Menkopol Hukam Luhut Panjaitan disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR Seteno Fanto, Pengusaha Riza Halid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Syamsudin. Namun Luhut membantah terlibat dalam permufakatan jahat tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat sore, Menkopol Hukam Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kemarahannya karena namanya dihubungkan dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Ia membantah turut melobi kontrak Freeport seperti yang disebutkan oleh Riza Halid dan Seteno Fanto dalam percakapannya dengan Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Syamsudin. Ia mengaku tetap memegang teguh peraturan yang berlaku dan mendukung langkah presiden terkait 5 syarat yang diberikan untuk Freeport. Meski membantah terlibat dalam permufakatan jahat Seteno Fanto, namun Luhut mengaku mengenal Seteno Fanto dan Riza Halid. Saya pernah ketemu Reja, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan Saudara Nofanto. Dan dia sebagai Ketua DPR, kami bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan demikian hubungan parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu reaksi kemarahan Luhut Panjaitan justru dikritisi anggota DPR, Iandri Susanto. Nah Pak Luhut, saya juga tidak tahu dia marah-marahnya ke siapa semenjangin malam itu kan. Teriak-teriaknya ke siapa gitu. Kalau dia marah harusnya ke Pak Riza Halid dong. Dia yang sebut kok, bukan marah ke yang lain. Nah kalau besok dia datang ke MKD, maka dia harus berkata benar bahwa dia tidak terlibat, tidak dalam merekayasa untuk perpanjangan PT Prepot itu yang disampaikan dari tanggal ke tanggal dia membuat memo kepada Presiden itu. Kalau itu benar ya saya apresiasi. Nah tetapi kalau ada kongkalingkong, nah ini tugas MKD untuk membongkar ini sama aparat penegak hukum. Nah kalau misalkan Pak Luhut benar-benar tidak merasa salah, sekarang tidak perlu kebanggaan jenggot. Buka saja apa adanya. Tidak perlu ragu, tidak perlu ada semacam perasaan tertekan, atau tidak perlu marah-marah ke siapapun. Buka saja. Kalau memang itu teman dia yang bermanufor, misalnya Pak Riza Halid atau Pak Nopanto, ya buka saja. Luhut Panjaitan direncanakan akan hadir sebagai saksi di MKD pada Senin mendatang. Dalam konferensi persnya, Luhut menyatakan ingin agar persidangan tersebut digelar secara terbuka. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.